Puji Tuhan KKD Raja Basah Ditolak, ini alasannya Ya, teman-teman, kalau kita Masih ingat ya, gereja GKKD Ini adalah gereja Kristen Kemadaud Yang ada Di Raja Basah Lampung Dan gereja Ini sempat viral, karena Pada saat itu ada seorang ketua RT, yang menghentikan Secara paksa ibadah Yang sedang berlansung Ya, lalu kemudian, akhir-akhir ini Kita mendengarkan Kalau ketua RT yang melakukan Pemberhentian, atau Yang menghentikan ibadah Jemaat GKKD ini, ya Ketika sedang beribadah Hanya dijatuhkan hukuman Selama 3 bulan Ya, dan juga dikurangi Selama dia berada di dalam Tahanan, artinya, waktu itu Saya masih ingat, kalau gak salah Dia hanya Nantinya kurang lebih 2 bulan saja Dan akhirnya Ya, keluar dari Tahanan, gitu ya Oke, kita akan coba lihat Karena ini Sepertinya memang Menghebohkan kita Karena Ya, permohonan Dari Sudara-sudara kita Jumaat yang ada Di gereja GKKD ini Akhirnya Tidak diindahkan ya Tidak diindahkan oleh Ya, bisa jadi ini Kita akan coba lihat nanti Apakah mungkin Dari pemerintah yang tidak Mengindahkannya, atau bagaimana Ya, kita akan coba lihat saja Lalu disini teman-teman ya Oke, ini dari situs Kumpastuntas Ya, dotko Bandar Lampung Oke, saya akan bacakan saja Kepada kita semua Dan saya akan blog Ya, ini dia teman-teman ya Perwakilan Jumaat Gereja Kristen Kemadaud Ya, datangi kantor Kelurahan Raja Basajaya Meminta kepastian Terkait hasil verifikasi Dan rekomendasi Perizinan rumah ibadah Jumaat GKKD Yang bertempat di Jalan Soekarno-Hatta Gang Anggrek RT 12 Kelurahan Raja Basajaya Kota Bandar Lampung Ya, oke Kita akan coba lanjut saja Untuk memacakannya Parlin Sihombing Ketua Pembangunan GKKD Menjelaskan tujuannya Mendatangi Kelurahan Raja Basajaya Bersama perwakilan mahasiswa Yang tergabung Dalam gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Atau GMKI Sirkum Bandar Lampung Yakni untuk meminta Kejelasan terkait verifikasi Dan rekomendasi Terhadap GKKD Ya, oke Lalu seterusnya Kita akan bacakan Ini dia ya Penjelasannya Kami hari ini Mendatangi kantor Kelurahan Raja Basajaya Untuk menemui Pak Lurah Yang ketiga kalinya Namun beliau Pada hari ini Sedang tidak ada Di kantor Ya Dimana dalam hal ini Bertujuan Untuk mempertanyakan Terkait Progres verifikasi Dan rekomendasi Atas rumah ibadah GKKD Ini Langsung disampaikan Oleh Parlin Ya, saat diwancerai Pada hari Senin kemarin Ya, 28 Agustus 2023 Oh, ini teman-temannya Jadi ini sudah ketiga kalinya Mereka Mendatangi kantor Lurah Tapi untuk yang ketiga kalinya Ini mereka Mendapatkan Pak Lurah Sedang Tidak di kantor Ya, kita Tidak tahu Kenapa bisa begitu Apakah mungkin Ada tugas Di luar Ya, oke Kita akan lihat saja Teman-temannya Ini dia Ya Hari ini kami disambut oleh Sekretaris Kelurahan Dimana beliau Memberikan surat Rokomendasi Titipan dari Pak Lurah Yakni berupa Jawaban surat Terkait izin Pendirian gereja Nah, akhirnya Disini kita melihat Bahwa ada Sesuatu Ya, yang diberikan Langsung oleh Sekretaris Kelurahan Ya, yaitu Terkait Jawaban Ya, untuk Izin pendirian gereja Tapi kita Belum tahu isinya Kita akan baca Disini teman-teman Ya, ini dia Dimana tentang Dalam jawaban surat Nomor 450.2 Garing 46 Garing 6 Rumbawi Titik 65 Garing 7 Rumawi Garing 23 Yang menerangkan Selaku Lurah Raja Basajaya Belum Atau tidak dapat Memberikan Pengesahan Dukungan masyarakat Setempat Dengan pertimbangan Sebagai Berikut Wow Rupanya Pak Lurah Memberikan Jawaban Ya, dimana Dia tidak bisa Ya, memberikan Pengesahan Untuk Dukungan masyarakat Setempat Ya Oke, kita akan Coba lihat Ini bagian Pertama Ya, ini dia Dukungan masyarakat Setempat yang disampaikan Oleh pengurus GKKD Tersebar di beberapa RT Dan beberapa Lingkungan Oke, lalu Berikutnya Di nomor 2 Belum mendapatkan Tafsir Ya Mengenai Masyarakat Setempat Apakah Dalam Lingkungan RT Atau Lingkungan LK Atau Lingkungan Kelurahan Ya Dalam Pasal 14 Ayat 2 Huruf B Keputusan bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Ya Tidak Didapati Mengenai Definisi Masyarakat Setempat Baik Di bab 1 Tentang Ketentuan Umum Dan Pasal-pasal Yang Lain Serta Tidak Dapat Penjelasan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Ini Agustus Atau Bagaimana Tahun 2006 Akuna Ini Teman-teman Sebenarnya Ini Kembali Soal SKB 2 Menteri Yang Dimana Bahwa Ada Dukungan Dari Masyarakat Sekitar Atau Masyarakat Setempat Saya Pikir Masyarakat Setempat Itu Adalah Masyarakat Yang Ada Di Desa Itu Artinya Ini Hanya Tafsiran Saya Ini Bukan Tafsiran Dari SKB 2 Menteri Tapi Ini Maksud Saya Sebenarnya Kita Jangan Kembali Kesini Kalau Kita Kembali Kesini Kita Justru Malah Menampakkan Kalau Kita Itu Adalah Orang Yang Tidak Bertoleransi Ini Menurut Saya Jadi Artinya Selama Selama Apa Yang Dilakukan Oleh Jemaat Jemaat Kristen Yang Ada Di Situ Adalah Dalam Hal Beribadah Kepada Tuhan Mereka Dan Tidak Mengganggu Orang-orang Yang Ada Di Sekitar Mereka Maka Saya Pikir Pak Lura Bisa Memberikan Rekomendasi Jadi Kalau Saya Mungkin Lura Di Situ Dan Saya Beragama Kristen Lalu Kemudian Tiba-tiba Ada Yang Beragama Muslim Hendak Mendirikan Begerja Mereka Maksudnya Saya Ini Masjid Mereka Maka Saya Pikir Saya Tidak Lagi Harus Tau Soal Ini Penafsiran Yang Bagaimana Yang Penting Saya Pikir Ketika Hal-hal Yang Baik Yang Dilakukan Oleh Orang-orang Yang Ada Di Lingkungan Kita Kenapa Kita Tidak Mau Dukung Jadi Seharusnya Dalam Hal Ini Pak Lura Harus Bijak Untuk Memberikan Jawaban Soal Hal Ini Tapi Semuanya Kembali Ke Pak Lura Bagaimana Juga Hatinya Itu Apakah Memang Udah Beres Apa Belum Bayangkan Seorang Ketua RT Juga Masih Berlaku Semenah Dia Yang Harus Memberhentikan Waktu Itu Ibadah Yang Sedang Berlangsung Memang Luar Biasa Lalu Kemudian Di Bagian Ketiga Dikatakan Disini Terdapat Gejolak Penolakan Dari Masyarakat Kelurahan Raja Basajaya Berarti Sudah Jelas Sebenarnya Jadi Disini Karena Orang Orang Disitu Memang Terlalu Fanatik Sekali Mereka Tidak Mau Kalau Disitu Memang Dibangun Gedung Gereja Mereka Gimana Waduh Kemetaran Ketika Ada Dibangun Gereja Disitu Nomor Empat Ini Juga Menjaga Kerukunan Umat Baragama Dan Menjaga Kerukunan Kalau Disini Malah Sudah Kebalikannya Justru Kalau Misalnya Tidak Ada Yang Namanya Toleransi Berarti Disitu Sebenarnya Sedang Tidak Ada Yang Namanya Kerukunan Kalau Misalnya Rukun Berarti Apa Saja Agama Agama Yang Ada Disitu Dan Mau Menderikan Ibadah Rumah Ibadah Mereka Sebenarnya Biarin Aja Kenapa Karena Memang Kita Rukun Sekalipun Kita Beda Agama Itu Tidak Jadi Masalah Seharusnya Begitu Oke Lanjut Saja Lalu Kemudian Menanggapi Hal Itu Parlin Mewakili Pengurus GKKD Sangat Menyayangkan Hal tersebut Sebab Regulasi Dari SKB Dua Menteri Sudah Pihaknya Penuhi Dengan Demikian Parlin Berharap Peran Dari Pemerintah Daerah Supaya Membantu Terkait IMB Gereja GKKD Yang Permanen Seharusnya Begitu Oke Lanjut Saja Bersamaan Dengan Itu Dewiki Simbolon Ketua GMKI Sirkum Bandar Lampung Mata Sangat Menyayangkan Penolakan Tersebut Dewiki Juga Mempertanyakan Penjelasan Dari Poin Yang Menjadi Dasar Tidak Diterimanya Permohonan Poin Ketiga Dan Keempat Ini Seperti Apa Penjelasannya Kejolah Seperti Apa Lagi Yang Dipermasalahkan Betul Sekali Kemudian Kerekunan Umat Yang Mana Yang Dijaga Ini Yang Membuat Sedih Mendengarnya Padahal Secara Regulasi Syarat Syarat Sudah Terpenuhi Ungkapnya Ya Oke Jadi Seharusnya Disini Lagi-lagi Ada Tindakan Dari Menteri Agama Ya Seharusnya Begitu Teman-teman Oke Kita Akan Bacakan Saja Ini Dia Sementara Itu Lurahan Raja Basajaya Sumarno Mengatakan Terkait Alasan Belum Atau Tidak Dapat Memberikan Pengesahan Sebab Pengetuannya Jemaat Di Kade Didominasi Jemaat Yang Bukan Merupakan Warga Kelurahan Raja Basajaya Oke Disini Juga Ada Sama Kami Begitu Jadi Mereka Bukan Warga Di Desa Atau Di Kelurahan Tapi Mereka Bisa Beribadah Di Desa Ini Tidak Apa-apa Kan Mereka Bukan Melakukan Kejahatan Lanjut Saja Sepengetahuan Saya Jemaat Melakukan Ibadah Di GKKD Itu Kebanyakan Bukan Warga Kelurahan Raja Basajaya Sehingga Masyarakat Menolak Kalau Hanya 10% Yang Merupakan Warga Kelurahan Raja Basajaya Kata Sumarnosa Dihubungi Melalui Telepon Saya Pikir Ini Bukan Soal Dari Mananya Jemaat Jemaat Ada Disitu Tapi Kemudian Kembali Kepada Kalian Kalian Yang Punya Hati Selalu Iri Dan Tidak Ingin Melihat Orang Senang SMS Senang Melihat Orang Susah Dan Susah Melihat Orang Senang Apalagi Senang Untuk Beribadah Kepada Tuhan Yang Hidup Yaitu Tuhan Yesus Kristus Wow Memang Kalian Ini Kalau Misalnya Dengar Begitu Langsung Gemetaran Kalian Lanjut Saja Kemudian Jawaban Suruh Tersebut Juga Lanjut Sumarno Telah Dikoordinasikan Kepada Wali Kota Bandar Lampung Caman Raja Basah FKUB Bandar Lampung Dan Kemenak Bandar Lampung Ini Sebelumnya Pada Persidangan Ketiga Atas Nama Tertak Wawan Kurniawan Yang Digelar Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Dengan Agenda Kesaksian Saksi Dalam Kelaran Tersebut Dihadirkan Empat Saksi Dimana Dua Saksi Menyebutkan Mengetahui Gedung GKKD Hanya Sebagai Gudang Sebab Tidak Ada Tanda Petunjuk Bahwa Gedung Tersebut Merupakan Tempat Ibadah Para Jemaat GKKD Oke Kawannya Teratakan Pihaknya Telah Mengajukan Izin Rumah Ibadah GKKD Kekantor Lurah Raja Basah Sejak Sembilan Tahun Lalu Tepatnya Pada Juni 2014 Silah Bayangkan 2014 Yang Lalu Teman Teman Sembilan Tahun Yang Lalu Ini Sama Saja Usia Saya Atau Waktu Saya Ditetapkan Menjadi Gembala Sudah Sembilan Tahun Saja Dan Sampai Sekarang Belum Juga Mendapatkan Gedung Gereja Ini dia Dimana Telah Dilampirkan Sara-sara Sesuai Aturan Di SKB Dua Menteri Yaitu Berupa 60 KTP Dan Tanda Tangan Pendukung Warga Sekitar Juga Telah Ditandatangani Oleh Ketua RT Yaitu RT 1 2 3 Dan 4 Kemudian Telah Ditandangani Juga Oleh Ketua Lingkungan Babinsa Dan Babinkam Tipmas Namun Dari Pihak Kelurahan Belum Juga Mengeluarkan Hasil Verifikasi Wow Ya Kemudian Kata Perlin Pihaknya Mengajukan Ulang Dengan Dukungan Warga Sekitar 70 KTP Serta Tanda Tangan Warga Dimana Diterima Langsung Lurahan Raja Basar Sumarno Pada 10 Mei 2023 Meskipun Sudah Dua Kali Melakukan Pengajuan Dengan Kelengkapan Syarat Sesuai Peraturan Lanjut Perlin Hingga Saat Ini Kelurahan Juga Tak Kunjung Meluarkan Hasil Verifikasi Dan Rekomendasi Terhadap Rumah Ibadah Jemaat GKKD Wow Kenapa Saya pikir Disini Ibu Wali Kota Kalau Masalah Wali Kota Lampung Harus Segera Turun Tangan Ini Lalu Berikutnya Diberitakan Sebelumnya Dari Video Yang Sempat Viral Di Sosial Media Pelanggaran Dan Pembubaran Jemaat Gereja Kesen Gemada GKKD Jalan Soekarno Hatta Gang Anggrek Pada hari Minggu 19 Februari 2023 Betul ya Ketika Ada seorang Ketua RT Yang pada saat itu Melakukan Penghentian Ibadah Yang sedang berlangsung Dalam video Ada sekitar Lima orang Warga Kelokasi GKKD Dan terlihat Seorang pria Dikatakan Sebagai Ketua RT Setempat Memasuki Pekarangan Gereja Dengan Melompati Bagar Wah Itu dia Kan Melompati Bagar Dimana Dalam Pemerintahan Tersebut Diketahui Seorang pria Yang diduga Sebagai RT Setempat Bersama Beberapa Warga Lain Melakukan Pemberhentian Dan Pembuaran Ibadah Jemaat GKKD Waktu Itu Betul Sekali Ada Videonya Kemudian Dengan Adanya Permasalahan Itu Jemaat GKKD Melaporkan Peristiwa Tersebut Kemah Polis Setempat Lalu Di Reskrimun Peludah Lampung Kombes Rinal Huta Galim Membenarkan Adanya Video Feral Itu Dan Pada Saat Itu Kasus Tersebut Sudah Dengali Polresta Bandar Lampung Lalu Kemudian Setelah Melalui Beberapa Tahapan Pada 16 Maret 2023 RT 12 Rajabah Saja Yakni Awan Resmi Ditahan Sebagai Tersangka Dimana Berkas Perkaranya Dijatakan Lengkap P21 Dilimpahkan Kekejasan Tinggi Atau Kejati Lampung Oke Ini Lumayan Panjang Juga Tapi Ini Sudah Selesai Oke Lalu Berikutnya Teman Teman Ini Sudah Selanjutnya Pada Tanggal 28 Maret 2023 Ratusan Masa Dari Sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Atau Ormas Menggelar Aksi Kekejati Dan Polda Lampung Dalam Bentuk Dukung Terhadap RT Wawan Mereka Mendukung Orang Yang Sudah Menghentikan Ibadah Yang Sedang Berlangsung Aneh Sekali Ini Dia Dalam Bentuk Dukung Terhadap RT Wawan Yang Masih Ditahan Meskipun Telah Berdamai Berdamai Tapi kan Hukumnya Tetap Berjalan Dari Berbagai Proses Tahapan Oleh Kejati Lampung Kemudian Melimpahkan Berkas Perkara RT Wawan Kepengadilan Negeri Bandar Lampung Pada Selasa 23 Mei 2023 Diklar Persidangan Perdana Dengan Agenda Pembacaan Dakwahan Dimana Jasa Penuntut Umum Pada Saat Itu Mendakwa RT Wawan Dengan Pasal 335 KUHP Atau Pasal 167 KUHP Atas Perbuatan Tersangka Memasuki Pekarangan Rumah Tanpa Izin Lalu Berikutnya Dengan Tahapan Persidangan Yang Cukup Lama Pada 15 Agustus 2023 Digelar Persidangan Dengan Agenda Putusan Dalam Persidangan Tersebut Majelis Hakim Memfonis RT Wawan Atas Tindakan Yang Dilakukannya Menimbak Pasal 335 KUHP RTE Melakukan Perbuatan Tidak Menyenangkan Memubarkan Kegiatan Jumat GKKD Bandar Lampung Dan Melakukan Tindak Kekerasan Dia tidak Melihat Kalau disitu Ada Memasuki Pengarangan Rumah Tanpa Izin Lalu Berikutnya Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Dengan Hukuman Penjara 3 Bulan Saja Penetapan Penangkapan Yang Pernah Terjadi Terhadap Terdakwa Dikurangi Hukuman Penjara Yang Telah Dijelani Oleh Terdakwa Nah Ini Tentunya Dalam hal ini Seharusnya Pemerintah Daerah Secara khusus Itu Wali Kota Pemerintah Kota Bandar Lampung Harus Turun Tangan Atas hal ini Karena Sepertinya Ini Semua Terjadi Yang Namanya Penolakan Ini Saya Pikir Karena Memang Ada Desakan Dari Warga Yang Tidak Mengizinkan Kalau Disitu Didirikan Yang Tempat Ibadah Untuk Jumaat Gereja Kristian Kemah Daud Oke Jadi Sekian saja Teman-teman Ini memang Kita Sangat Menyayangkan Kejadian-kejadian Seperti ini Tapi Yaudah Kita pikir Ini Bukanlah Sebuah Hal yang Baru Tetapi Hanya saja Di sini Kita akan Terus Menyuarakan Karena Kerinduan Kita Sudara-sudara Kita Dimanapun Berada Dan Apapun Agamanya Boleh Bebas Untuk Beribadah Sesuai dengan Ajaran Agamanya Masing-masing Sekian saja Dan Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Shalom Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swasti Wastu Nama Budaya Salam Kebajikan Dan Salam Cinta Damai Dari Saya Perianto Zamasih